DJBC Kepri musnahkan 23.878 mikol, rokok dan pupuk senilai Rp38, Rp4 miliar. Warta Kepri, Ko, Aidi, Karimun, kantor wilayah DJBC khusus Kepulauan Riau kembali memusnahkan barang bukti dan barang rampasan negara, Jumat, 8 Desember 2023. Pemusnahan barang bukti berupa miras dan rokok ilegal, pupuk serta garam tersebut merupakan hasil penindakan selama kurun waktu 3 tahun, yakni sejak 2021 hingga 2023. Barang bukti berupa garam dan pupuk dimusnahkan dengan cara disiram dengan air selanjutnya dipendamkan pada galian tanah. Sedangkan barang bukti lainnya berupa rokok dan miras ilegal dimusnahkan dengan cara digilas menggunakan alat berat. Seluruh berbuk dan barang rampasan negara yang telah dimusnahkan tersebut berstatus sebagai barang menjadi milik negara, BMMN, terang Kepala Kanwil DJBC khusus Kepri, Priono Triadmojo, melalui PLT. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukaikan Wilsus BC Kepri, Hanif Adnan Zunanto. Hanif menyebut, BMMN yang dimusnahkan tersebut yakni berupa rokok ilegal sebanyak 1.036.367 batang, serta minuman mengandung etil alkohol 23.878 botol, serta 50 karung pupuk dan 100 karung garam. Potensi kerugian negara mencapai 38 rupiah, 4 miliar, paparnya. Potensi kerugian negara mencapai 38,4 miliar, Pak, dari seluruh barang bukti yang dimusnahkan ada berapa tersangka? Untuk tersangkanya diproses oleh APH lain, jadi kami menangani terkait dengan barang buktinya, karena memang barang bukti ini adalah merupakan barang tengah cukai, sehingga kemenangannya terkait dengan barang buktinya, itu dilakukan oleh kami. Asal barangnya, Pak? Asal barangnya ada yang memang berasal, yang kita tangkap di laut berasal dari luar negeri, kemudian yang hasil operasi pasar kami, barangnya sudah beredar di dalam wilayah pengawasan kami, Kepulauan Riau, itu dilakukan dengan cara operasi pasar. Jadi gabungan dengan KAPRO-MP, kemudian dengan Polres, kemudian dengan Kodim. Ini khusus Bia Cukai ada tersangkanya, Pak? Yang khusus Bia Cukai sudah ditangani oleh, jadi yang di Bia Cukai tidak ada tersangkanya, tapi tersangkanya ditangani oleh aparat penegak hukum yang lain. Saya kira itu. Terima kasih.